Tim Inafis Polresta Bandung melakukan olah TKP di lokasi penemuan jasad Syamsuddin di kawasan desa Majesetra, Majalaya. Di lokasi, petugas mengamankan beberapa barang bukti berupa senjata tajam golok, yang diduga digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Selain itu, polisi juga mengamankan uang dan beberapa bukti lainnya. Menurut Kapolsek Majalaya, Kompol, Laurentius, Napi Tupulu, saat olah TKP pihaknya menemukan luka sayatan di leher korban, diduga korban yang berprofesi kusir delman ini sempat melawan karena ada luka di bagian tubuh lainnya dan memastikan kejadian ini merupakan pembunuhan. Jadi, ini diduga kejadiannya itu sekitar jaman 11.30. Nah, 11.30 kejadian baru diberitahukan ke kita. Udah itu aja sebentar ini. Diduga korban pembunuhan itu? Iya, diduga korban pembunuhan karena ada korong ya, digorong sama kolok setengah keternya ini terkangak gitu. Saat ini untuk jenazah korban sudah dibawa ke rumah sakit Sartika Asi. Sedangkan petugas kepolisian kini melakukan penyelidikan guna menangkap pelaku pembunuhan Samsuddin. Nafal Robani, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat